Selamat malam teman-teman, malam hari ini kita melihat proses pembuatan es lirin kacang hijau Ini es lirin kacang hijau sudah jadi, prosesnya di sana Oke, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya Simple sekali ya pembuatannya teman-teman Yang dibutuhkan pertama, kacang hijau Kedua bungkusnya dan tali karetnya Oke, sekarang kita lihat dari awalnya prosesnya Ini plastiknya diucat-ucat dulu Dibuka seperti ini Terus kemudian kita masukkan kacang hijau Kita gunakan gelas plastik untuk memasukkan Kayak teko kecil Kalau misalkan tidak bisa Tekonya tidak bisa dimasukkan Kita bisa menggunakan cara manual Ya, memasukkan dengan sendok seperti ini Oke Kemudian masukkan kuahnya dengan teko kecil tadi Ya, sip Jangan penuh-penuh ya Jangan terlalu penuh Kalau misalkan penuh ya dikurangi Dikurangi sedikit aja, mak Biar, mana, mak Terima kasih Oke, terus dikuncupkan seperti ini Diputer dulu sebelum diikat diputer Biar tidak keluar Kita gunakan karet yang sudah dipotong-potong Seperti ini, mana, mak Yang sudah dipotong-potong Yang diikat ya Harus hati-hati mengikatnya Oke, sudah jadi, mak Licin Licin Gunakan kain untuk menghidangkan kelicinan Oke, berhasil Ya, gitu teman-teman ya caranya ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Terima kasih